. Meninggalnya ARSS, usia 15 tahun, pelajar SMP yang dibacok pakai celurit menjadi potret suram pelajar di Sukabumi. Lebih mirisnya lagi, siswa SMP yang terlibat dalam peristiwa duel pelajar tersebut selain pelaku memakai celurit ada satu pelaku menyiarkan aksi-aksi biadabnya live di media sosial Instagram. Kapol Resukabumi Kota AKBPS Y Zainal Abidin mengatakan, saat akan terjadinya duel antara korban dengan pelaku, ada pelaku lainnya yang menyiarkan peristiwa tersebut pada saat peristiwa. Pembacokan terhadap ARSS, Rabu, 22 Maret 2023, di Jalan Cibuntu, Kelurahan Sindang Palai, Kecamatan Cibiu Reum, Kota Sukabumi, pelaku dah membawa celurit yang disimpan di belakang badannya, sementara itu. Dari rekaman video siaran langsung di Instagram tersebut, yang diterima tribunjabar.id, terekam secara jelas dah berlalari mengejar korban hingga terjadinya pembacokan terhadap ARSS, bahkan dalam siaran langsung dalam Instagram tersebut menyematkan tema live-nya 1 vs 1, tak butuh waktu lama. Rapun ditangkap oleh Tim Jatan Ras Polres Sukabumi Kota, Kamis, 23 Maret 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sementara itu pelaku pembacokan dah yang beralamat tinggal di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, ditangkap. Di hari yang bersamaan di Neglasari, Kecamatan Purabaya, kemudian satu pelaku lainnya sebagai joki membawa motor, ditangkap di rumahnya di Sindang Palai, Kecamatan Cibiu Reum, Kota Sukabumi. Ketiga pelaku status anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, diancam dengan pasal berlapis yaitu pasal 76 ayat Cejo pasal 80 poin ketiga, di mana ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dilapis pasal 170 ayat 2 poin 3 dengan ancaman 12 tahun penjara, dan dilapis lagi dengan pasal 351 KUH pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia paling lama 7 tahun. Eliminir tindak kekerasan di kalangan pelajar. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bersama bahwa pada saat minggu kemarin, kami sudah melakukan deklarasi pelajar anti kekerasan dengan melibatkan stakeholders kekali. Baik itu dari KCD, Katur Jabang Dinas Pendidikan yang ada di Kota Sukabumi ini, kemudian dari pihak Dinas Pendidikan Baik Kota-Kota Sukabumi, serta perwakilan pelajar. Namun demikian, ternyata pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada seluruh pelajar sekalian. dan kami berharap agar seluruh komponen masyarakat untuk kemudian turut serta dan kemudian kami berhadapan dengan hukum. Namun, untuk kejadian ini dapatkan disampaikan sebagai berikut, bahwa kejadian ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, di Kampung Sundang Palai, Kecamatan Ciberang. Sekiranya pukul 17.30 di Kecamatan Ciberang. Kejadian ini yang cukup memiriskan kami juga, bahwa ada beberapa anak yang saat ini posisinya sebagai anak yang ber-covid dengan hukum, dengan sengaja memvideokan proses kejadian tersebut. Dengan sengaja memvideokan proses kejadian tersebut, melalui salah satu akun medsosnya, yang sifatnya bisa dapat ditonton secara langsung oleh masyarakat secara luas. Dari kejadian ini, maka kemudian memakan satu orang korban bernisial ARS berumur 14 tahun dengan status pelajar, di mana dari hasil pemeriksaan dari pihak kesehatan dan handbook dokter menyatakan ada beberapa ruka yang dialami oleh korban, yaitu di bagian kepala, bagian kanan, kemudian pergelangan tangan sebagiri yang nyaris seputus. Dari hasil informasi, kemudian kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Borespani Kota, maka kemudian dalam waktu yang singkat, tidak memakan waktu hingga satu lalu sempat jam, Satreskrim berhasil mengamankan tiga orang anak. Yang pertama, yang pertama bernisial DA, yang posisinya sebagai pelaku yang melakukan pembacokan. Kemudian yang kedua, yaitu berinisial RA alias M, yang melakukan perekaman ataupun live streaming di media sosialnya. Kemudian yang ketiga, yaitu AAP alias U, yang berposis sebagai pengendaraan ataupun jogi di kendaraan motor yang sudah dipersiapkan. Ketiga anak ini, saat ini sudah ditetapkan sebagai anak yang berkonfirm dengan hukum, itu merupakan istilah dalam sistem peranian pidana kita terhadap tersangka bagi anak yang berada di kolpon. Ada pun modus operandinya, dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa korban awalnya saudara ARS ini mengirimkan pesan di media sosial Instagramnya ketiga ABH ini. anak yang berkonfirm dengan hukum. Di mana korban ini menuduh DA adalah orang yang melakukan pencoretan di sekolahnya. Terhadap tuduhan tersebut, maka kemudian DA dan dua orang rekannya ini tidak terima. Mereka kemudian melakukan janji untuk bertemu di sebuah tempat yang sudah ditetapkan, yaitu di TKP, dan jam yang sudah ditetapkan untuk melakukan duel satu lawan satu. Maka kemudian ABH yang pertama, yaitu DA, disana dengan ABH yang kedua RA, dan ABH yang ketiga AAB ini, menggunakan satu sepeda motor untuk menuju ke TKP. Sesampai di sana, maka kemudian saudara DA, ABH yang pertama ini, langsung turun dari kendaraannya, dan kemudian berlari menghampiri saudara korban, yaitu saudara ARS. Kemudian saudara RA, langsung menggunakan handphonenya, melakukan digital live streaming di seluruh media sosialnya. Tampak kemudian bahasa basi, saudara DA ini, langsung melakukan pembacokan terhadap korban. Sehingga kemudian melakibat korban untuk korban, dan berakhir dengan kondisi meninggal dunia. Terhadap Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!